Halo, washafta, amang-amang Assalamualaikum wb ketemu lagi bersama gue di channel ikmolotoni buat kalian, mamang hari ini akan k tourism pakan terbaik salah satu pakan terbaik buat ikan kalian, yaitu pakan alami pakan alami beserta kandungan-kandungannya biar kalian juga paham kenapa sih mamang merekomendasikan pakai pakan ini, terus kenapa pakai pakan ini, nah mamang akan berikan beberapa alasan, kenapa mamang apa memberikan saran untuk berikan pakan seperti ini ya sebelumnya buat kalian yang bergabung di channel mamang ini jangan lupa di subrek aja karena nanti di 10 ribu subscriber kita akan di giveaway dan kita akan bagi bagiin ikan terbaik terbaik mamang buat kalian semua tentunya gratis ya gratis bahkan namanya giveaway tapi nanti akan ada challenge juga buat kalian yang mau ikutan nah ya pokoknya gampang aja di share aja terus buat kalian juga yang mau minta khusus video nih bang misalnya bang bosan bang jangan lohan terus coba kasih variasi mikanya ikan ikan apa nih yang lagi hype atau yang lagi rame di tahun-tahun ini nah kalian komentar aja ke inan kalian ataupun yang mau bertanya langsung kalian bisa DM aja instagram mamang di at ekemoto daily atau kalian juga bisa dukung aja jualan mamang di aku catakin.store semuanya di instagram ya oke thank you banget buat kalian yang udah selalu menemui mamang di video-video yang sebelum-sebelumnya thank you banget kita langsung aja pakan terbaik untuk lohan ya itu bisa memberikan jendongan bisa warna ya nah pakan terbaik untuk size 3-12 cm ini ini rahasia banget ya dan paling menentukan ikan lohan size kecil perlu asupan gizi yang tinggi karena tenaga dalam pertumbuhan sebab itu karenanya dalam pertumbuhannya itu harus ada beberapa kandungan-kandungan yang bagus banget ya nah kalian bisa kasih pakan pakan itu yang mengandung protein tinggi mulai dari 45% sampai 60% dan lemaknya itu 5-7% dan mengandung vitamin dan mineralnya juga nah mimin akan kasih tau pakan terbaik untuk lohan yang bisa kamu siapin dari sekarang ya 3 cm sampai 20 cm ini sangat menentukan karena ini bener-bener bagian lohan prospek ya jadi kalau dari kecilnya itu udah dikasih asupan-asupan yang bagus insyaallah itu kedepannya juga akan bagus ikannya ya akan bener-bener sesuatu ekspetasi banget tapi kembali lagi yang diomongin mamang ini adalah sesuai gain kalau gainnya emang ya gak terlalu bagus itu kan biasa aja mungkin jadinya juga biasa tapi kalau disatuin kalau gain yang bagus sama eh kalau gainnya gak bagus sama gainnya gak bagus juga tapi akan ada kelebihan ketika diberikan pakan-pakan terbaik ini ya nah mamang kasih bocoran ini juga berdasarkan hasil pengalaman mamang dan sudah terbukti mungkin kalian yang udah nonton video mamang yang sebelum-sebelumnya udah lama ngikutin mamang kalian juga akan tau ya yang pertama itu adalah side 1-3 cm yaitu mamang suka kasih cacing sutra ya cacing sutra terus 3-8 cm itu cacing beku 8-12 cm itu cacing beku plus udang plus pelet tambahan nah pelet tambahan ini ini hanya sebatas snack aja ya karena biar kita dapat kasih aja terkadang kalau pelet itu dia bisa ngasih cepat ya seperti pelet 99 itu bisa sampai 3-9 itu udah kasih warna warnanya keluar terus kalau pelet CDL ini mamang gak dipromosin sama sekali ya gak dikasih apa-apa cuma ini menurut pengalaman aja biasanya mamang pakai untuk pelet jenong itu pakai pelet CDL kalau kalian punya rekomendasi silahkan aja terus satu lagi kalau on-in itu pelet 7-day itu beberapa pelet yang udah pernah mamang pakai ya nah pembiakan pakannya juga secukupnya aja jangan sampai ikan lohannya kembung ya perutnya nih kembung-kembung ya apalagi kalau dengan cacing beku ini eh bukan cacing beku dengan udang ini kebanyakan lohan itu jadi berkut itu karena kebanyakan ya jadi kalian hati-hati aja ketika ngasih pakan ya jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit sedang-sedang aja ya maksimal itu 3 kali sehari biasanya mamang itu kasih 3 kali sehari ya ya kalau udang ya kalau udang hidup bagusnya kasih udang hidup ya jangan udang yang udah jadi nah udang hidup ini harus dikelupas itunya apa kulitnya ya jadi jangan langsung dikasih tapi kelupas dulu kulitnya terus pemakaian filter juga harus diperhatikan ya nah untuk side 1-8 biasanya mamang memakai aerator saja itu untuk menghemat listrik karena mamang ada beberapa ikan kalau pakai apa mesin semuanya itu sekitar 7W ada yang 15W itu kali 5 aja udah berapa tuh kalau pakai aerator itu hanya 20W untuk berapa akuarium ya jadi lebih murah lah kalau untuk ikan prospek ya nah 8 ke atas itu 8 cm ya ke atas itu sudah memakai mesin tapi jangan lupa disesuaikan mesinnya juga ukurannya ya jangan sampai mesinnya itu kegedean apalagi pakai yang 1600 atau 2000 2000 LH ya itu nah itu bahaya banget buat ikannya nanti ikannya cepat capai juga atau stress nah ya buat kalian yang baru tau nih ya itu hati itu juga kalian bisa juga dicek aja di video-video mamang sebelumnya itu setting aquarium untuk ikan lohan itu di sana juga ada nah terus ada beberapa alasan kenapa sih cacing beku dan udang direkomendasikan untuk ikan lohan ya nah udang ini mengandung berbagai mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh si ikan ya seperti kalsium, magnesium terus fosfor, kalium, dan zinc ya apalagi mamang suka banget udang jadi kalau apa ya gak untuk ikan mamang dimakan sendiri aja gak kata gitu cuma mancing mania mantap gitu kan nah udang juga mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 terus punya antioksidan dan iodium yang baik ya udang juga baik untuk ikan lohan karena memiliki aksatin yang bagus untuk membentuk warna pada tubuhnya nah ini ya ini bisa dipakai untuk arwana juga aksatin ini ini berfungsi untuk memberikan pigment pigment berwarna merah ya untuk warnanya itu akan muncul kalau yang GB mungkin yang kuning itu akan berwarna cerah kuning ya kalau yang udah merah itu akan merah pekat banget ini bagus banget kalau dipakai udang mamang bisa ngejamin lah pakan terbaik untuk warna adalah udang ya dibanding pelet-pelet yang lain itu tetap udang nomor 1 jadi kalian harus sediain pakan hidup untuk ikan lohan kalian terus selain memberikan warna pada tubuh protein yang ini juga pada udang dapat memacu pertumbuhan badan dan jenong pada lohan jadi udang ini bisa membentuk badannya itu jadi lebih bagus ya misalnya ke lancip nih ya kalau biasa disebut itu kampak atau bedog ya nah kalau ini atau ngedaun juga bisa nah ini bisa menjadi badannya itu kotak jadi bisa masuk kontesannya jadi lebih bagus terus ke mutiara juga bisa membantu ya jenong juga udah bagus banget pakai udang sebenarnya untuk satu pakan aja udang sendiri aja udah cukup sih ya tapi mamang terkadang suka dimix sama pakan yang lain karena kenapa lohan ini kadang ogho ya kadang ogho itu manja ya misalnya kalau dikasih udang terkadang dikasih pakan pelet sama pakan cacing itu udangnya itu gak mau jadi mamang suka mix ya jadi sekiranya udang pas stoknya habis itu bisa dikasih pakan cacing nah kalau cacing habis itu bisa dikasih pakan pelet jadi bagusnya juga emang dimix aja ya nah terus selain membuat warna ikan menjadi cerah udang juga memiliki protein yang cukup tinggi sehingga pemirian udang juga baik mempercepat pendumbuhan lohan nah kalau untuk mecepat pertumbuhan lohan untuk di masa 1 sampai 3 cm atau 3 cm sampai 6 cm mamang merekomendasikan pakai cacing karena cepat banget pakai cacing dibanding pakai pelet lele ini udah terbukti banget di video yang kemarin juga nanti mamang akan share juga hasil dikasih udang sama cacing beku itu akan jadi seperti apa terus dikasih juga beberapa mineral yang emang dimasukin ke air ya itu untuk golden base nanti akan ada video sesudah ini pokoknya jangan khawatir kita akan memberikan informasi-informasi yang menarik buat kalian jangan lupa aja ikuti subrek like dan komentar di bawah ini namun perlu diperhatikan juga untuk penelodan lohan ini usahakan udang itu dicuci terlebih dahulu jangan sampai kotor ya apalagi udangnya itu kalian habis ngambil dari apa ya dari sungai atau dari apa kolam-kolam itu takutnya itu si udangnya itu memberikan dampak atau memberikan penyakit yang agak lumayan berat untuk ikan lohannya ya nah jadi kalian harus di berikan juga terus udangnya juga jangan terlalu besar nih kalau buat yang nanya udangnya itu dikasih yang kecil atau dikasih yang besar nah itu sesuaikan aja ya pokoknya jangan terlalu besar aja kalau ikannya itu udah terlihat kembung berarti stop ya stop jangan sampai kembung berarti tinggal dikurangin aja lebih baik itu ngasih sedikit tapi sering dibanding ngasih sekaligus tapi banyak nanti kemerakaan kalau manusia juga itu bisi takut asam lambung naik ya nah terus kalian juga bisa memberikan udang laut ataupun udang air tawar yang masih hidup kalau ingin memberikan udang hidup usahakan buang cangkangnya dan kepalanya itu kepalanya akan terus dipatahin dulu jangan dimasukin karena nanti takutnya menyiksa seikan di bagian organ tubuh dalam ya nah selain udang sedikit juga kalian bisa udang yang sudah dibekukan terus ada yang udang sudah dikeringkan ya tapi menurut mamang sendiri udang yang hidup itu lebih bagus ya dibanding yang sudah kering atau dibekukan kalau dibekukan itu agak agak lumayan lah ya agak lumayan bagus kandungannya masih ada cuman tetap yang paling bagus itu adalah udang yang emang dibekukan nah terus untuk memikirkan udang ini ya kalau misalnya kalian punya udang ya terus gak punya filter oh iya juga nih mamang hampir lupa nih mau nyampein kalian bisa beli aja udang yang kecil-kecil ya terus disimpen di tank aja pakai erator biar tahan lama ya kalau kalian gak punya tank atau aquarium lagi untuk pangan hidup udang yang itu bisa dimasukin ke preserve ya terus dipotong-potong dikecil-kecil masukin ke preserve dan kasihin ke ikannya deh ya nah terus sebelum dikasihin kalau dalam keadaan beku usahakan jangan dikasih dalam keadaan beku ya jadi siram dulu sama air nah udah lembek lalu dikasihin ke ikannya ya oke terus selain udang atau nanti pelin juga ikan udang yang sudah dikeringkan atau ada beberapa merek mamang juga pernah beli udang beberapa merek tapi terkadang ikannya susah makan ya kalau untuk untuk pakan udang yang yang udah kering itu yang udah jadi yang ditopos-topos ada yang harganya 25 ribu sampai 50 ribu itu kadang ukannya gak dimakan terus mamang rekomendasiin lagi untuk kasih udang itu dari size 6 cm ke atas ya ini saran dari mamang mau dilakuin silahkan gak juga gak apa-apa ini hasil pengalaman dari mamang terus kalau cacing dalam keadaan beku itu mempunyai nutrisi yang sama dengan keadaan segar ya nah sedangkan menurut Malina 2001 2001 itu mengatakan bahwa cacing darah itu mengandung 56,60% protein dan 2,80% lemak dan 15% kargo hidrat ya jadi untuk pertumbuhan ini alasan salah satunya alasan itu mamang ngasih pakan cacing buku ini adalah ini kargo hidratnya gede banget dan proteinnya juga ada lemaknya juga ada nah buat kalian yang mau bertanya silahkannya diberikan komentar oke thank you banget buat kalian mamang mau nanya dulu nih gimana setuju gak nih mamang akan bahas tentang ikan-ikan yang lain yang bukan lohan semisal sekali misalnya lohan itu hari tayangnya itu misalnya hari Rabu terus ikan yang lain tayangnya hari Sabtu gimana nih ya mamang mau memberikan yang terbaik buat kalian ya memberikan informasi tentang ikan-ikan yang ada di dunia ini kalau saat ini mamang masih progres itu di ikan lohan oke thank you banget buat kalian yang udah selalu dukung dan nontonin video ini sampai akhir thank you banget selamat ketemu lagi di video-video selanjutnya bye bye selamat menikmati